Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat-sobat tayangan pelajar gimana ini kabarnya kembali lagi di channel kami tayangan pelajar nah saya teman saya ini perkenalkan dulu ya saya Yudha Geli Pratama dan saya Ilham Marwali akan membahas cerita-cerita unik tentang youtuber di desa Kenongerjo nah gini mas ya ini kan di desa Kenongerjo itu kan sudah terkenal dengan youtubernya ya dengan YouTube ya kamu youtuber nah itu itu sebenarnya ada ceritanya itu setelah itu terkenal ya sudah terkenalnya Jakarta jadi setempat komedian di Jakarta itu dia itu punya pemikiran untuk mengajak teman-temannya yang di desa itu juga ikut terkenal ya 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 jadi jika ikut terkenal di sana nah caranya gimana dia mengajak buat konten YouTube teman-temannya ya ya Mas Andi itu Mas Iwan masih sama Mas Dian Mas Dian Mas Dian diajak buat-buat konten bareng itu nombok-blok bareng video bareng nah konten-kontennya ini enggak konten-konten biasa tapi lucu terus menghibur luar biasa luar biasa ya kita itu sekarang akan membahas salah satu temannya tadi dari Mas Nopek itu siapa itu siapa itu ya siapa siapa ya ya itu itu adalah Mas Andi Nur Prabu yang sama punyai-sama punyai konten sama punyai itu ya terus kira-kira gimina ya gimana ya Mas Mas Andi itu kan masih akan belum tahu ya Mas Andi itu siapa Mas Andi Nur Prabu itu itu ya juga sama itu juga temannya Mas Nopek dari desa penongrujo dia menurut ya media sosial tentang YouTube itu YouTube terlebih dahulu itu dia itu dulunya juga bukan siapa-siapa saya bukan siapa-siapa itu maksudnya ya yang terkenal lah ya Oh ya 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 berarti ya jenik rumah rakyat dikasih yang datang terus dia itu dia jatuh sama Snopek itu yang yang kurang lebih ya kontennya ini ya kreatif berarti bukan hanya mencolok pada satu tujuan ya tapi tidak tapi meluas hanya banyak tujuannya selesai menghibur-hibur tapi menghibur dengan banyak cara sekarang kan Mas Sompai sudah ke Jakarta ya ya sudah ke Jakarta Mas Andi ini membuka channel YouTube-nya sendiri oh seperti muka lawannya tapi sebelum pelajar belum tahu silahkan cari YouTube nama YouTube-nya itu Mas Adi Nur Prabu nah bisa dilihat itu tuh pengikutnya lumayan masih lumayan pengikutnya lumayan berapa suratnya subscribe itu sekitar sudah hampir 19.000 terima kasih telah menonton di sini itu tinggalnya tinggalnya itu di belakangnya stn-nya nomor oh iya 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 di situ ya di siap masa andi itu dia selain menjadi YouTube bergeraknya juga jadi pengacara 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 pengangguran banyak acara Oh jadi orang-orang banyak acara banyak acara tapi paling terkenal itu pasti YouTube 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 Soalnya ada konten itu saya lihat yaitu dari ikan-kankan pernah ke Jakarta ya konten bikin ngeplok dari makinnya Jakarta ya semuanya itu dilihatkan semua terus kanan nanti juga untuk untuk mendapatkan subscriber sebanyak 19.000 tuh oke gampang yuk maka ngel ya jadi itu beri ya teman-teman pelajar tahu ya jadi YouTube itu enggak sempat yang dipikirin karena harus sabar ya sama kayak Mas Andi ini ya Mas Andi kontennya Jogsici ini ya itu berbarukan paling terbatas ya terus dia masih berusaha lagi berusaha lagi bikin video menghibur masyarakat lama-kelamaan subscribernya naik-naik-naik itu ya makin termotivasi makin termotivasi dari konten yang yang biasa jadi sekarang malah hibur masyarakat jadi kuncinik konsisten yang konsisten jadi gampang-gampang patah semangat dan untuk pemeriksa janganlah patah semangat tetap semangat pokoknya jenis ya terus Mas Andi kan itu kan juga temannya tadi ya temannya Mas Tope tadi kan kan Mas Tope sudah ke Jakarta ya oh ya sudah terantau ya sudah terlalu komedian lah artis-artis Mas Andi kan tadi buat YouTube terus 19.000 subscriber nah itu juga kadang-kadang dia itu keprosama mas temannya ya temannya mas Tope yang satunya Mas Iwan Mas Iwan kumis-kumis Nah Mas Andi ini juga terkenal dengan istilah kata ikilo YouTube wapai pakai Wong Bisau nah saya Wong Bisa Wong bisa jadi youtuber ini untuk di saya terkenal bisa bisa jadi terkenal terus banyak cerita yang mungkin banyak pelajaran atau yang bisa diambil dari mas ya Mas Adi yang tadi mulai dari harus konsisten ya jadi jadi itu itu memang harus konsisten teman-teman sabar-sabar jadi yang pertama bisa diambil itu dari orang bisa tapi bisa jadi terkenal mas Andi ini juga memiliki satu kemampuan itu jadi seperti mandir di salah satu PT 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 Nope Nobyan Group itu berpusat di desa Tau nggak PT itu apa PT Nobyan Group itu PT yang ibaratnya menampung ya youtuber-youtuber ya pukulan youtuber-youtuber dari desa Kenongarjo tugasnya Mas Andi di timandori apa-apa tugasnya Mas Andi di timandori ya memelihara menampung mengontrol juga juga mengontrol itu pria di desa Kenongarjo tahu nggak ada itu di selanjutnya channelnya Mas Andi Oh iya Prabu itu temannya itu yang ada challenge-challenge disuruh salam itu asal mani ya tombol-tomblo alias Mas Tommy Mas Tommy itu ibaratnya kan netizen nanti sini itu kan permintaannya nih nih permintaannya itu ya tapi Mas Tommy itu seperti dikasih challenge dikasih challenge dari netizen terus dia menjalankannya terus dia dapat dapat ya mungkin uang atau apa gitu ya 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 tadi Mas Andi jadi mandir jadi ibaratnya dia itu kan yang yang mengolah PT Nobyan Group di sana itu jadi dia itu juga termasuk toko penting toko penting ini desa Kenongarjo di para peryutupan peryutupan itu ya 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 yang yang jadi Mas Andi itu juga berpengaruh besar jadi Pengaruhardila ini YouTube itu baik-baik di desa Kenongarjo Nah mas Andi jadi mandor tugasnya Tadi kan mengolah mempelihara Pada orang yang dipelihara Nah, pas Andi ini tugasnya cara ini penginati 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 jadi penginati jadi penginati 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 Tadi kan kan Mas Andi di industri di industri PT Nopek Nopek Nah, jadi warga itu warga Kenongarjo Mas Nopek mendirikan PT Nopek Nopek Grup itu youtuber itu bukan hanya segera mendirikan tapi mempunyai tujuannya salah satu tujuannya mengajak agar banyak youtuber-youtuber baru di desa Kenongarjo desa Kenongarjo biar terkenal kampung youtuber buat teman-teman kalau gak tau ya desa Kenongarjo itu ya desa kampung-kampung youtuber ya dekat rumah saya di mendengar kisah-kisah dari youtuber ini ada kesimpulan yang dapat kita ambil ya teman-teman nah ada beberapa kesimpulan yang pertama yaitu terima kasih kepada Mas Andi Nur Prabowo yang telah menjadi pelopor dan menjadi cikal bakal masyarakat desa Kenongarjo menjadi kampung youtuber terus juga ada selanjutnya itu pengajaran yang pengajaran yang kita dapat juga yaitu kita harus tolong menolong dan berguna bagi orang lain hidup itu harus tolong menolong dan berguna bagi orang lain maksudnya jika kita tidak mampu memberikan sesuatu maka berikanlah ilmu kepada orang tersebut terus selanjutnya juga ada yang paling utama terima kasih kepada Mas Novet Nofian yang mendirikan PT Novet Nofian Group Novet Nofian Group ini yang menjadi pelopor juga atau cikal bakalnya juga kamu youtuber dan pelajar pelajar di luar sana jangan lupa untuk menjadi lebih kreatif lagi dalam menjalankan suatu kegiatan jadinya jadinya si pemutu merancang suatu kegiatan itu harus lebih kreatif lagi nah terima kasih sekian dari kami terima kasih teman-teman saya pelajar telah menemani saya dan rekan saya ini dalam bincang-bincang soal youtuber di desa Kenongarjo sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih